Sangat baik kerennya, dia punya dua pulang on target tapi karena terpancingnya... Oh ini kembali kepada Rizal ya pelanggarannya ya? Oh disempak memang, disempak oleh Rahmatilahi. Iya, sangat disayangkan pelanggaran yang tidak perlu dan juga jauh dari daerah berbahaya sebenarnya. Iya, ini menjadi kerugian yang boleh dikatakan jadi dua kali bagi PSMS Medan. Mereka kalah dan juga mereka harus mendapatkan kartu merah dan kehilangan pemain untuk pertandingan berikutnya. Dan semakin mempersulit ya peluang mereka untuk lolos ya, Renra ya. Iya, Anda saksikan pemerintah bagaimana kartu merah dan mandi lebih cepat. Rahmatilahi di Stadion Haji Agus Salim, Kodapadak, Sumatera Barat. Tapi memang yang namanya DRB memang selalu seperti ini ya. Selalu panas. Higanda berusaha mengejar bola. Dan akhir dari pertandingan yang berlangsung, Bapirsa memuas Ben Padang memimpin grup X untuk sementara. Menggeser PSMS Jakarta dengan poin yang sama tapi unggul, selisih gol. Dan Persiraja Badace berada di peringkat ketiga. Serta PSMS Medan berada di peringkat yang keempat. Dalam pertandingan yang ada di grup X. 2-0, Sementara Barat, Unggul, atau PSMS Medan. Kira-kira kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih.